Intro Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Senang berjumpa dengan saudara-saudara Perjumpaan di dalam firman Tuhan Firman yang mengubahkan hidup kita Sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan Saudara-saudara tentu banyak pergumulan suka dan duka kita lehawati Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan Kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita Saudara-saudaraku inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita bersatu dalam doa Kita berdoa Terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami Sehingga hari ini kami masih boleh bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan Dan sebentar lagi Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan yang akan menjadi bekal bagi kehidupan kami Untuk itu Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami Agar kami boleh memahami maksud daripada firman Tuhan Dalam nama-Namu Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Tertulis dalam kejadian 2 ayatnya yang ke 7 Beginilah firman Tuhan Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Demikian firman Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Sadarkah kita bahwa kehidupan kita ini adalah milik Allah Sadarkah kita bahwa kita ini adalah manusia yang tidak memiliki apa-apa Kalau bukan karena pemberian Allah Sama halnya seperti nafas kita yang kita hirup saat ini Itu pun adalah milik Allah Dan kita harus membalikannya Kita hirup nafas kita Lalu sebentar lagi kita buah Kemudian sebentar lagi kita hirup Dan akan kita kembalikan lagi Begitu seterusnya Itu menunjukkan bahwa Manusia tidak memiliki apapun Kalau bukan karena Allah yang memberikan Jadi kalau Allah tidak memberikan nafas kehidupan Kita ini hanya adalah Orang-orang yang tidak memiliki kehidupan Artinya kita mati Maka dari itu selama kita hidup Selama kita menggunakan nafas yang daripada Allah Yang diberikan oleh Allah Maka janganlah menjadi orang-orang yang sombong Janganlah menjadi orang-orang yang tinggi hati Merasa segalanya milik dia Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Kita ini dijadikan oleh Allah Dibentuk dari debu dan tanah oleh Allah Tanpa nafas yang daripada Allah Kita mati Karena kita hidup Kita menerima kehidupan yang daripada Allah Maka kehidupan kita harus mengembali kepada Allah Melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Mengingat selalu Kasih Allah itu akan Hidup manusia yang telah diberikan Kehidupan yang telah diberikan Nafas Untuk itu Bapak Ibu Saudara Saudara Mari Kita mengingat Belas kasihan Tuhan Kasih Tuhan Dan pemeliharaannya Sampai pada saat ini Kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang menjadikan kita Yang menciptakan kita Maka hidup kita ini pun Harus selalu dengan kehendak Tuhan Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Maka dari itu Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih Marilah kita melakukan Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita Jangan pernah menjadi manusia yang sombong Jangan pernah menjadi manusia yang tinggi hati Kita harus selalu mengingat Bahwa nafas kita sekalipun Ini adalah milik Tuhan Yang perlu kita lakukan adalah Mensyukuri atas segala Yang telah Tuhan berikan Untuk kita Mari Kita melakukan Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Di dalam hidup kita Masing-masing Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk Pengajaran firman Tuhan Yang mengingatkan kami Bahwa kami ini adalah manusia yang hidup Karena Allah yang memberikan Nafas kehidupan bagi kami Oleh karena itu Tuhan Supaya hidup kami ini berguna Biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami Agar kami selalu Hidup dengan ucapan syukur kami Kepadamu Atas setiap apa yang Tuhan berikan untuk kami Untuk itu Tuhan Akhirnya Engkau lah yang memuatkan kami selalu Setiap aktivitas kami Kami serahkan di dalam tanganmu Tuhan lah yang membimbing kami Untuk melakukan setiap pekerjaan kami Di dalam nama anak Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin